Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa Kementerian Agama menerbitkan surat edaran tentang ibadah Ramadan dan juga Idul Fitri 1442 Hijriyah atau tahun 2021 di tengah masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, Kementerian Agama mengizinkan kegiatan buka puasa bersama dilaksanakan. Surat edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 2021 yang ditanda tangani Menteri Agama Yakut Kolil Komas berisi sejumlah panduan-panduan ibadah maupun aktivitas selama Ramadan di tengah pandemi. Dalam surat Kementerian Agama mengizinkan sholat Tarawe dan juga Idul Fitri dilaksanakan. Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga mengizinkan kegiatan buka puasa bersama. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama, Kementerian Agama menyampaikan setiap umat dan penyedia layanan harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari adanya kerumunan. Surat edaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim di tanah air dan bertujuan untuk memberikan panduan ibadah yang sejalan dengan protokol kesehatan. jika ada yang memujakan aku mel Ker whena bagian jika tersebut dan menarik muka dan massya. Terima kasih.